Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara tersangka dugaan kasus pemerasan Firly Bahuri hari ini menjalani sidang perdana gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Firly menilai status tersangka dirinya tidak sah karena banyak prosedur yang dilanggar, mulai tidak adanya penyelidikan sebelum menaikan ke status penyidikan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin Siam menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh tersangka Firly Bahuri kepada penyidik di Treskrimsus, Polda Metro Jaya. Dalam gugatannya, Firly Bahuri mempertanyakan status tersangka yang diberikan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Melalui kuasa hukumnya, penetapan status sebagai tersangka dinilai tidak sah. Ia menilai banyak prosedur yang dilanggar dalam proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah tidak adanya penyelidikan sebelum menaikan status tersangka oleh ketua KPK nonaktif tersebut. Rencananya sidang pra-peradilan kembali dilanjutkan selasa besok dengan agenda jawaban tim hukum Polda Metro Jaya atas gugatan yang dilayangkan oleh Firly Bahuri.